Hai Sobat Dunia Kitoi hari ini aku mau unboxing Infinix Hot 8 atau Hot 8 sudah 4G LTE ini suami ku yang beli 64GB kapasitasnya dan RAMnya 4GB kita cek box belakangnya ya ya ini memorinya 64GB terus baterainya 5000mAh Androidnya sudah Android 9 9 Pie kamera depannya 8MP dengan flashlight alias center terus kamera belakangnya ada 13MP terus 2MP dan GVGA semua kameranya ada flashlightnya network sudah pasti sudah 4G 3G dan 2G dimensinya 165 inch dan displaynya 6,6 HD oke deh disimak ya video unboxing Infinix Hot 8 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai halo gadget lovers kali ini ingin berbagi pengalaman tentang membeli smartphone yang murah meriah awalnya saya butuh smartphone yang kameranya lumayan yang memorinya RAMnya 4GB yang ROMnya 64GB sudah cari kemana-mana kali ini saya dapat Infinix Hot 8 saya beli di JTID karena saya beli offline harganya diatas online semua dan lumayan banyak bedanya bisa diatas Rp50.000 langsung saja kita cek paketan yang baru datang tadi ini Infinix Hot 8 paketan ini dapat kuota data dari IM3 ini saya juga belum membuka notanya saya dapat 1475 1475 dari 1599 diskon jadi 1475 masih dapat voucher Rp10.000 jadi saya cuma transfer 1465 oke oke ini dapat browser tambah saya buka ini unitnya ini masih layarnya 6,6 in waterdope display baterainya tanem 5000 mAh tulisannya bisa 4D baterainya bisa 4 hari dan fast charging ada direct sound mode triple real camera with AI beauty mode 3 ya kamera belakangnya Infinix Hot belakang kita ambil set pilih warna yang purple atau ungu ini kameranya 1,2,3 ini flashnya ini untuk finger print ya volume nya ada disini turun ini naik ini on kita lepas nah ini layarnya kamera depan begini langsung aja saya coba nyalakan bismillah begini ini ada X OS citah saya juga belum paham isinya seperti apa ini ada X OS saya juga belum kita coba satu-satu dulu bahasanya kita bisa klik sementara saya pakai bahasa Indonesia dulu aja berarti handphone ini bisa support bahasa Indonesia belum saya masukkan kartu SIM nya melewati sambungan ke wifi karena di rumah ada saya sambungkan dulu masih mau autentifikasi oh masih belum bisa ini sambil nunggu lama saya ingin buka dulu isinya dapatnya apa aja nih di dalam sini oh ternyata dalamnya masih dapat smartphone juga lumayan nih masih dapat smartphone juga ini dapat handsfree ya ini ada charger charger orinya kabelnya lumayan panjang nih ini seperti biasa untuk colok atau mengambil dari SIM card dan alhamdulillah ternyata dapat silicon case atau leather case ini yang paling saya butuhkan untuk melindungi HP sambil saya nanti dapet tempered glass juga ternyata cuma kita masangnya masih agak serem nih takut-takut gimana gitu dapet tempered glass sama dapet nih coba kita pasang keren juga casingnya gak polosan ada motifnya kalau dipasang nih lumayan ada motifnya gini keren ya sangat beruntung lah untuk harga segitu yang ini yang ini yang ini ini sudah terliinstal 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 ini yang terliinstal ini tidak terliin ini tidak ini terliin ini ada mode cantik juga ada mode cantik juga mode cantik juga ada bokeh ini bokeh ini ini hasil bokeh ini hasil yang lainnya ngeblur yang lainnya jelas tempat ada mode panorama panorama untuk settingan disini ager dimatikan hai 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 pengaturannya sementara itu ya nanti kita pelajari lagi kita coba suaranya �� just like everybody I'll start polomanya udah maksimal belum? polomanya belum ha? kenapa dia saya berdiri-diri? ah, ini polomah berdiri apa? ini belum maksimal kalau maksimal gini ini maksimal 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 maksimal